Intro Burjo Pakde, begitu nama yang akrab disematkan pada kuliner bubur kacang ijo milik Sutikno Hadi Sucipto Berlokasi di depan Hotel Amans, kawasan Mardika Burjo Pakde jadi kuliner begadang paling top di kota Empon Jajanan ringan dan mengenyangkan ini sudah dilakoninya sejak tahun 2005 saat pertama kali menginjakan kaki di kota berculuk Manese ini Pria setengah abad itu mengaku dulu berjualan mulai dari harga Rp. 1.000 per porsinya Belum seramai saat ini, kala itu Pakde bersama gerobaknya harus menempuh jarak paling kurang 10 km hanya untuk membawa pulang uang sekitar Rp. 40.000 agar tungku dapurnya tetap menyala Kemudian di tahun 2008, Pakde bercerita saat itu ada 6 penjual bubur kacang ijo dengan gerobak Namun hingga kini tersisa dirinya seorang diri Meski begitu diakuinya, dirinya pernah mencoba peruntungan yang sama di kota kendari Lantaran hasil yang didapat tak sesuai ekspektasi Pakde memilih kembali ke kota beritajuk Manese ini Bersama sang istri tercinta Sudarti Pakde menyiapkan dagangannya sebelum sekitar pukul 23.30 dia mulai perjualan Berkat konsistensi menjaga cita rasa kini Pakde sudah memiliki banyak langganan Bahkan para pembeli sudah mengantre sebelum kerobaknya parkir di sisi trotoar Pembeli datang silih berganti seolah tak ada habisnya Begitu suasana yang terlihat saat berjengkrama dengan pria Rama senyum itu Sangking ramanya pada hari-hari tertentu Sang istri harus ikut jualan untuk melayani banyaknya permintaan pelanggan Dalam sehari rata-rata 5 kilo kacang ijo ludes Bahkan di malam minggu Pakde harus menyetok 8 kilo di gerobaknya Ditanya menyol resep Pakde mengaku hanya menggunakan bahan-bahan pada umumnya Yakni kacang ijo, pulut hitam, pulut putih, gula merah, gula putih, daun pandan Bubur Pakde disajikan dalam 2 varian Yakni original dan susu vanila atau coklat Tak perlu merugah kocek terlalu dalam Hanya 10.000 rupiah untuk varian original Dan 15.000 rupiah jika ingin menambah sebungkus susu lagi Pembeli pun bisa membeli burjo disajikan dalam kondisi hangat, panas, atau memakai es batu Meski tak memasarkan dagangannya melalui e-commerce Pakde mengatakan pelanggan bisa memesan melalui telpon atau whatsapp ke nomor pribadinya Pakde berjualan setiap hari mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Timur terkecuali di malam Jumat Merantau ke Amun cari pekerjaan untuk menghidupi keluarga Ternyata Alhamdulillah KBT tanya-tanya dengan teman-teman Dapat solusi jualan bubur kacang hijau Dari 2005 sampai sekarang Awal penjualan 1.000 rupiah per porsi per hari itu pendapatan 60.000, 40.000 Setiap tahunnya naik, 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 naik Ya Alhamdulillah sekarang Bisa apa yang aku mau Sesuaikan keinginan Alhamdulillah Ya begitu ceritanya kan Dulu kelilingnya itu sampai sakit kaki Sekarang Alhamdulillah teman-teman atas bantuannya Keluarga Ambon Sekililingnya, sekitarnya semua Alhamdulillah Atas dukungannya Atas antisipasinya Setiap malam rela berkadang Untuk burjul Untuk membantu kita Alhamdulillah Kedepannya aku ya begini aja sudah cukup Yang penting kita sehat Hari-hari dapat Apa yang aku mau Bisa cukup untuk keluarga Salah seorang pembeli Cia Tuan Ani mengaku Burjo ini kerap FYP di aplikasi TikTok Saking banyaknya yang rela antre Apalagi di malam minggu Dia mengaku sudah mencari langganan sejak lama Bahkan dalam seminggu Bisa 2 hingga 3 kali Mencoba burjo di Pak D Cia juga mengungkapkan Bahwa bubur kacang hijau Pak D Cocok di lidahnya Lebih lanjut harapan Cia Agar kedepannya Pak D Tetap jualan seperti ini Karena suasana makan di pinggir jalan Seasik itu Dia saking viralnya Sampai orang banyak rela antre Dari hari biasa Apalagi malam minggu begini Kalau malam minggu tuh Biasanya jam-jam Satu ke atas itu Mulai full Biasanya mas pulang tuh Jam-jam Tiga lewat Bagi itu mas Bisa pulang Kalau hari-hari biasa Terus Jam-jam empat lewat Kalau antar nenek turun pasar Itu bakal lihat ya mas Tapi kalau malam minggu Biasanya mas pelan tempoh Dia pun ngerasa itu memang Saya ada dua Apalagi tambah Dan susu denkau Dan bisa pilih rasa Ada denkau putih Ada denkau coklat Itu memang the best Jangan lupa Jangan lupa Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia